Terima kasih ada masih bersama kami di seputar Jawa Tengah Malam. Pemirsa dua orang tewas di lokasi kejadian setelah truk box hilang kendali dan menabrak sebuah warung serta truk yang sedang parkir di bawah jalan. Kerasnya benturan dengan truk yang sedang berhenti membuat kabin truk box ringsek dan terguling masuk ke pariti jalan lingkar uleri. Dua orang yang tewas yakni sopir truk box dan penumpang sementara teras warung makan yang ada di pinggir jalan ikut rusak. Kecelakaan ini terjadi bermula saat truk box bernomor polisi B9609FXX melaju kencang dari arah barat. Truk yang dikemudikan Eri Mugiono, warga desa Kota Sari, Baturaten, Banyumas hilang kendali dan oleng ke kiri. Diduga sopir mengantuk, laju truk oleng ke kiri hingga menabrak warung makan. Tidak hanya itu, usai menabrak warung makan, truk menabrak kendaraan lain yang sedang parkir. Truk bernomor polisi L8045UUB yang berhenti di bawah jalan, ditabrak dari belakang hingga truk box terguling ke parit. Dua orang yakni supir dan satu penumpang tewas seketika karena terjepit kabin truk. Korban tewas lain supir truk box Eri Mugiono adalah penumpang truk atas nama di Masukma Aji, warga Matukoro Banjar Negara. Menurut pemilik warung, Abdul Latif ini mendapat kabar jika warung miliknya ditabrak truk. Menurut informasi yang didapat, truk oleng ke kiri dan menabrak warung. Namun saat dirinya melihat kondisi warung, tidak ada kendaraan lain yang sedang parkir. Truknya dari mana ini? Di sini, ya. Nah, terus posisi biasa warung kan menolong jam 10 tak tutup. Ya. Nah, terus pagi buka jam 6. Ya. Begitu saya nyampe warung, sudah ada kejadian. Kalau informasi itu seperti apa? Informasi itu katanya pas subuh. Subuh, truknya dari arah mana? Dari arah barat. Darah barat terus oleng? Itu lakak tunggal. Oleng terus? Oleng terus nabrak warung saya. Nah, dia hampir itu, sampai di buruk ke sawah. Di depannya ada mobil? Tidak ada. Tidak ada. Hingga saat ini, kasus kecelakaan masih dalam penanganan saat lantas Polres Kendal. Dua korban tewas yang sempat terjepit dievakuasi ke RSI Muhammadiyah Waleri Kendal.